Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat-sahabat semuanya Para pecinta atau sanaji berbudaya dengan kris Bukan dengan legis Teman-teman sekalian Perjalanan dalam mencari kris Sehingga agak cukup lama ini Agak sudah diwilang lupa ini Ada yang WSI kemarin mas Kau udah upload lagi nih Sudah lupa sama kris gitu Saya tidak lupa Saya tetap pada jalur dunia tosanaji Menurut saya Selain unik teman-teman Di perkerisan itu memang Mengasihkan gitu Jadi kita berbicara kris itu Ketika kita memandang kris ya Itu saya kadang Berimajinasi Wah dulu orang-orang dulu ini megangnya seperti ini Wah peradabannya seperti ini Sehingga saya mereka-reka kehidupan orang-orang dulu Di era Gingosari, Majapahit Seperti ini Jadi saya berimajinasi Agak Unik begitu Ketika saya megang kris ya gitu teman-teman Namun sebelumnya saya persilakan anda untuk subscribe Channel Hunter Busaka Agar tidak tertinggalan Ketika Hunter Busaka Membuat video Video selanjutnya yang berisi tentang Perjalanan Mencari Busaka Oke Ada dua yang saya dapatkan teman-teman Kalau Dilihat ya Anda mungkin sudah tahu Kalau ini Kris Warangkanya Adalah warangka Madura Teman-teman Ya Ini teman-teman Sudah kelihatan ya Saya buka ya langsung Bismillahirrahmanirrahim Seperti apa krisnya kira-kira Wow Wow Just ini teman-teman Mentereng sekali Dan panjangnya ini Cukup panjang Ini kira-kira 39-38 cm Menter termasuk corok Untuk dapurnya sendiri Kalau di Jawa ya Di Jawa itu Termasuk Masuknya tilam up Ya Bentar Saya cek kembali teman-teman Oh ini masuknya tilam sari Ini teman-teman Ya Tilam sari Untuk tangguhnya sendiri Saya kira ini adalah Masuk dalam sumenap Teman-teman Nah Pamornya adalah Pamor ngulis semoko Yang Betul-betul Nyekrak ya Jadi menjadi Satu ciri khas Madura memang Nah ini saya rasa Wah Mantap kali ini teman-teman Jos banget deh ini Sudah sangat serasi ya Dengan Warangganya juga Tidak perlu dirubah-rubah kembali Nah Teman-teman sekalian Tilam Tilam sari Termasuk Kalau kita bandingkan Dengan tilam upeh ya Ini bicara Pakem jawa ya Kalau Di istilah madura Ini yang perlu diketahui Teman-teman Penamaan kris itu Berbeda dengan jawa Jadi kalau madura itu Yang disebut Adalah Nama empunya Atau biasanya Nama daerahnya Atau julukan Sang empunya sendiri Semisalnya Empu Markali Ki Markali Kalau di jawa itu Ada sebutan Keh ya Keh Atau Ki Ki Markali itu Kimurkali Yang juga disebut Simacan Jadi Keris Garapan Atau Tempaan dari Empu Kemurkali Itu disebut Keris Kemurkali Apapun Benduknya Teman-teman Apapun Pamurnya Penyebutannya Tetap Nama seorang Empunya Nah itu uniknya Di madura Seperti itu Betul-betul Membanggakan Sang empunya Lain halnya Kalau jawa Itu yang disebut Adalah Dapurnya Pamurnya Jadi lengkap Secara pakemnya Lengkap Namun Kalau membahas Tentang Dapur Di Jawa Ini teman-teman Dapur Tilamsari Ini adalah Dapur Tilamsari Meskipun pada Serawiannya Sudah agak Menghilang Dalam arti Sangat Kalau dirabah Kelihatan Tapi kalau Secara kasat mata Itu Tidak kelihatan Kalau dirabah Seperti ini Muncul Muncul Ke permukaan Kalau ini Ada Serawiannya Sehingga Ini dikatakan Keris Tilamsari Nah Tilamsari itu Kalau dibanding Tilam upi Tilamsari itu Tergolong Dapur Dapur yang Seribu Banding Lima ratus Jadi kalau Lima ratus Itu Tilamsari Tilam upi Itu Seribunya Jadi memang Kebanyakan Produksinya Itu banyak Yang Tilam Upi Dibandingkan Tilamsari Nah Apakah Dibalik Produksi Yang Tilamsari Itu sedikit Di balik Itu Apakah Ada Filosofi Yang Menjadi Tendensius Kepada Pemegang Pemegangnya Nah Ini yang Dipertanyakan Saya rasa Kalau Saya melihat Dari Produksi Tilamsari Yang Sedikit Memang Tentunya Itu adalah Orang-orang Khusus Yang Megang Saya Diliterasi Manapun Itu Kurang Begitu Detail Tentang Tilamsari Ini Kenapa Lebih sedikit Itu Pembahasan Yang Lebih Detail Itu Tidak Begitu Jelas Teman-teman Tapi Kalau Saya Bisa Mereka-reka Secara Akal Pikiran Saya Memang Tilamsari Lebih Khusus Dibandingkan Tilamsari Oke Namun Di luar itu Semua Saya Yakin Keris Ini Sangat Spesial Dalam Sumanab Oke Selanjutnya Apa yang Saya dapat Bismillahirrahmanirrahim Ini Teman-teman Saya Buka langsung Dayaman Yogyakarta Nah Ternyata Ini adalah Keris Mojopaitan Teman-teman Yang ada Tinatahnya Oke Dan Keris ini Berlut 7 Coba kita Perhatikan Kerisnya Berlut 7 Dan Secara Tampilan Teman-teman Daripada Gandenya Yang ada Kembangacangnya Khusus Dan ini Hanya Satu-satunya Yang terdapat Pada Dapur Megantoro Nah Ini sangat jarang Sekali Saya bahas Disini Tentang Filosofinya Filosofinya Dan juga Para dapur Dapur Megantoro Untuk pamornya Akan belum Kelihatan ya Tapi Kalau secara Estimasi Perkiran-perkiran Saya Bisa jadi Ini ada pamornya Juga Teman-teman Ada pamornya Juga Adanya hubungan Sosial Yang baik Di antara Pemiliknya Teman-teman Sekalian Jadi Pitu Itu adalah Pitulungan Sobat-teman Megantoro Megantoro Itu memiliki Makna Jadi Maknanya Tersendiri Teman-teman Makna Tentang Kehidupan Dan Muatan-muatan Spiritual Yang sangat Dalam Dari Kata Mega Yaitu Mego Yang artinya Mega Atau Mego Sebagai penggambaran Dari Angkasa Raya Dan Antoro Yang bermakna Luas Tidak Terbatas Sehingga Filosofi Dari Angkasa Yang luas Tanpa Batas Ini Agar Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Harus Memiliki hati Dan pikiran Yang luas Seluas Angkasa Agar Bisa Menjalani Kehidupan Dengan Baik Keris Megantoro Juga merupakan Pesan agar Kita Senantiasa Mengingat Tuhan Luk 7 Atau Pitulungan Itu Pada Keris Megantoro Dengan Luk terakhir Yang lurus Menunjuk Ke atas Adalah Simbol Agar Kita Senantiasa Memohon Pitulungan Atau Pertolongan Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Dalam Segala Hal Nah Itulah Makna Dari Filosofi Megantoro Teman-teman Saya rasa Ini Sangat Sangat Bagus Sekali Teman-teman Ya Tinggal Diorangi Saja Ini Akan Menjadi Sebuah Kelangenan Yang Akan Sangat Luar Biasa Eksotik Tangguh Mojopait Megantoro Terima kasih Sahabat-sahabat Sekalian Mudah-mudahan Menambah Referensi Ilmu Pertosan Ajen Inus Wantoro Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya Sampai 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 Terima kasih.